Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibn Unatur adalah seorang uskub di kota Ilya di negeri Syam salah satu daerah kekuasaan kerajaan Romawi ia juga sahabat sang kaisar Romawi, Herakla atau Heraklius saat Herakla menerima surat seruan Nabi SAW untuk masuk Islam yang dibawa oleh sahabat Nabi yang bernama Dihiyah Al-Kalbi ia mengkonfirmasi lebih lanjut surat itu dengan Ibn Unatur Sang uskub membacakan ayat-ayat Injil yang membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW kemudian ia menyatakan dirinya memeluk agama Islam Herakla termenung cukup lama setelah mendengar pandangan dan pendapat bahkan sikap sahabatnya tersebut untuk memeluk Islam ia sendiri sebenarnya juga mengakui kenabian Rasulullah SAW sebelum meminta pendapat Ibn Unatur tetapi karena beberapa alasan termasuk takut kehilangan kekuasaan ia tidak mengikuti jejak sahabatnya tersebut pada hari ahadnya setelah ia memeluk Islam Ibn Unatur tidak muncul memberikan khutbah dan jeramah di gereja seperti biasanya padahal jamaahnya telah berkumpul begitu pula pada hari-hari ahad berikutnya dengan alasan ia sedang sakit orang-orang Romawi akhirnya menjadi geram apalagi melihat kedekatannya dengan orang Arab yang juga sahabat Nabi SAW Dihiyah Al-Kalbi mereka akhirnya memaksa Sang Uskub untuk keluar dari rumahnya melihat perkembangan situasi dan kondisi yang seperti itu Ibn Unatur menulis surat kepada Nabi SAW dan menitipkannya pada Dihiyah Al-Kalbi kemudian ia berpesan agar menyaksikan apa yang akan terjadi atas dirinya setelah itu ia meminta Dihiyah menyampaikan salamnya pada Nabi SAW dan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya setelah itu Ibn Unatur keluar dengan pakaian putih tidak dengan pakaian kebesaran gereja seperti biasanya di depan banyak orang yang juga adalah para jamaahnya yang selama ini selalu mendengarkan dan menaati pengajarannya Ibn Unatur bersyahadat untuk menunjukkan keislamannya walau sebelumnya telah menduga karena kedekatannya dengan Dihiyah Al-Kalbi mereka tetap terkejut karena Sang Uskub dengan berani mempertontonkan syahadatnya di depan mereka mereka menjadi sangat marah dan memukulinya hingga akhirnya Ibn Unatur tewas terbunuh Dihiyah Al-Kalbi lah yang menjadi saksi langsung peristiwa tersebut kemudian Dihiyah pulang menceritakan peristiwa itu kepada Nabi sekaligus menyerahkan surat Sang Uskub Surat itu kemudian dibaca oleh Rasulullah dan mendoakan kebaikan dan keberkahan untuk Ibn Unatur Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut Wallahu'alam wissawab